selamat menikmati saking buriknya nah eh oke oke bisa dimeririn ternyata guys video VSnya bisa gue benerin dan ini udah nah gak burik-burik amat ternyata temen-temen ya by the way sebelum kita mulai last streamnya kita absen dulu guys selamat pagi temen-temen yang lagi sahur kita absen dulu nama dan lauk sahur kalian guys aku bang pake telur rebus 2 biji keterlangga Akira kamu sahur pake apa Akira? aku bang aku bang Cito-Cito sahur pake apa Cito? Nagu aku bang makan pake ayam geprek woy enak kali bang disini udah imsak makan pake apa Marsis tadi? aku Dinda pake ayam goreng woy enak kali aku tadi pake cumi sama Pauji aku pake ayam chicken bang enak-enak mantep kata Unipin aku sir pake paku kata Mustafa aneh sekali ya Mustafa ya aku makan Indomie rasa Aceh bang woy mau dong Rapli guys enak kali ya buka puasa makan Indomie yang di luar Jawa guys aku pake mie bang siapa itu? Riko pake sambel tempe pajar pake apa pajar? pajar pake ayam siapa lagi? akbar akbar pake apa? akbar aku pake udang ih enak kali udang sambel gue lapar jadi lapar gue lapar lagi gue bang main apa? hari ini kita mau main stay out of the house guys jangan deket-deket sama rumah ini katanya rumah ini berhantu temen-temen aku makan uang 271 triliun bang wah aku sih kalo punya uang segitu udah aku pake buat korupsi ya minggd makan apa? sosis bakar terus apalagi guys? aku pake daging dendeng eh daging dendeng ingetin gue waktu SD guys ibu gue juga suka bingin daging dendeng aku sahur pake susu yang gede ketem tapi emang sahur tuh bagus guys buat minum susu ya salah satu jam bagus untuk minum susu temen-temen aku pake rendang light gimana tuh rendang light tuh? aku pake nasi telur galuh bak aku pake miaw miaw oke new game guys part pertama naik sif sif malam you might not make it out of the life you might not make it out of the life the intended difficulty yaudah kita coba continue guys sif malam ya medium aja medium 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 kita baru cek gamenya salah guys papet combo video disini lakam guys audionya kekecilin gak? gue diin dikit kali ya aku pake atak sapi bang iya sih kejauhan kalo jalan kaki as if i'll be conked out i'll have a beer for you later nanti aku beliin beer ya kata ember have fun have fun indomaret lagi indomaret lagi indomaret lagi oh ditekan buka pintunya ditekan anjir mekanik bet halo mas bukanya gepeng i've got a hot day tonight oh sama siapa kamu katanya katanya orang indomaretnya mau pacaran oh kita kerja di indomaret ya ceritanya sama siapa sama siapa kamu kepo banget kamu udah nyapu lantainya belum? oh kita cewe guys soalnya kayak cewe dah enggak bro aku terlalu sibuk eh Rick ninggalin pekerjaan untuk shipmu soalnya aku harus keluar dari sini satu lagi aku tidak bisa mendungkan kuncinya dimana-mana kamar mandinya ke kunci jadi akhirnya ada di belakang tempat sampah deh oke have a good date soalnya kecil banget ya guys ya bang grafik kematian iya anjir game banget donat kenapa bui atak gini guys oh ini kamar mandinya ya ada CCTV guys ada CCTV sih oh ini nah absen 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 ih sama kayak cilart kemarin ya sama kayak cilart kemarin guys grafik maja pahit bang iya tapi ini katanya horror ini katanya serba banget teman-teman biasanya yang grafik-grafik serba gini horror banget ini airboxnya gak mesti dimatiin apa ya gas airbox airbox gak mesti dimatiin kan teman-teman goyang-goyang-goyang anjir motion blur matiin bener gak liur start meter oke ini baik aja display advance ya resolusinya ganti lah nah bisa nyalain nah udah udah gak terlalu manja pahit lah guys ya motion blur off yaudah oh ini ada pintu kekunci guys ini headboxnya rada ganggu sih teman-teman mau gayu gak apa goyang-goyangnya FOV ini CRT apa ya guys ya oh CRT tuh kalo ada oh iya iya CRT tuh ada yang goyang-goyangnya self-matter display input advance audio language udah lah cukup VV 180 coba nah 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 60 nah nah gak terlalu pusing lah ya nah 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 CRT apa guys CRT tuh efek-efek kocak kata ada diketong sampah katanya katanya sih ada diketong sampah temen gak aneh gue liat-liat ya kalian pusing gak guys enggak lah ya aman gak temen-temen ya bukan crot kocak main game di dalam game kocak aduh aku gak bisa ninggalin store tapi gak ada yang dateng juga guys shift malam ini siapa yang mau dateng ya bang grafiknya pembunuhan banget iya guys tapi sih kata ini horror katanya katanya sih serem temen-temen motor ollie beer chip belanjanya siapa anjir if i sell anything i can put the money in here ya kata sih katanya sih ini serem guys game-nya apa nih apa nih hey guys sorry the phone line is not fixed we'll have to be with until the repair oh katanya telponnya rusak ini oke tugas pertama swipe the floor plus the item that were put in the belong clean the bathroom rick hey guys sorry the phone line is not fixed we'll have to bear with me until the repair guy don't worry i need you guys to do a better joke on sideward during your shift i expect to be finished when i come to buy in the afternoon oke tugas kita nyapu taro item yang dia gak jadi dibeli bersihin kamar mandi hari-hari ngebabungan nih ngebabungan nih beer taro mana guys beer beer taro mana temen-temen beer ya imas welcome jalannya kayak pake kaki palsu ini gue ya kenceng banget ya beer taro dimana guys beer oh ini hitos nih seharusnya nih nah ini apa ya oh motor ollie motor ollie taro mana guys motor ollie ini juga motor ollie andi welcome koran motor ollie taro mana guys motor ollie motor ollie motor ollie ngisi petin 100 ribu thanks udah tuh gue bayar dia oh ini mesphone controller i can turn the pump on for customer with this oke 10 dolar ya oke itu doang mes oke jaganya gitu doang lanjut ya lanjut ya temen-temen ya motor ollie disini gak sih guys motor ollie soda extra stock soda kayaknya bisa kita terus ini deh iya gak bisa kita terus ini ya guys ya wah ini sapu nih nah gue nyapu dulu deh bang bir di depan mana kocak di sini ini gak bir guys ini bir gitu ini ya bir ya bukan bir 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 mana guys adanya kentang anjir chip tadi gue udah naro di kulkas bang sini kak guys bir taro sini gak murik amat ya bulkas deket pintu ini kak guys oh ini nah iyalah mana yang tau jadi bir disana sisa satu lagi apa nih guys gas motor ollie dimana tonton tinggal motor ollie doang nih motor ollie taro mana guys minum aja bang biar celeng apa motor ollie diminum kocak lu ya masa motor ollie diminum deket pintu masuk aku takut banget sampe cerita cerita ke siapa di car aksesoris di tengarak bang lighter cash register tengarak tengarak oh ini disini guys tengarak sini kah ini apa tadi self gimana guys etalase pintu ini rokok best form controller cash register hot dog gelas soda lighter ada bang di pinggir pintu katanya ini koran permen dimana guys es krim ada jurik emang ada jurik guys dimana di gudang di gudang di luar toko bang kayaknya gua belum mulai keluar nih ini es krim guys ini ini bir tadi ya iya eh ini di tempat lu naro chips tadi bang di belakangnya oh ini kah ini kah guys tadi kan gua naro chips itu ya nah udah busi nih nah udah busi nyapu udah tinggal ini naro motor oli chip disini nih ada jurik yang datang oh gila cewek guys bener halo neng kum pesen apa bisa saya bantu bisa saya bantu ya aku cuma butuh beberapa cigaret oke brand apa oh bambu roh merah satu pake filter ini mbak kenapa kenapa waduh lagi ke kunci mbak kamar mandinya waw itu ngecew katanya sih ada di tong sampah ya guys ya kamar mandinya lagi ke kunci tadi kan ya itu bang ada namanya raknya kar aksesoris mana guys belakang sini kah oh ini nih main keluar tapi gak bisa ya nah gak bisa guys kita gak bisa keluar oke semua tugas kita untuk shift malam kelar ya temen temen ya naro semuanya udah beres nyapu udah apalagi ya tadi tuh ada kamar mandi ke kunci tugas gue kayaknya ada parah bersihin kamar mandi guys oh gue belum bersihin kamar mandi ya gue belum bersihin kamar mandi guys tapi kamar mandinya ke kunci ya dimana kunci ya iya tapi kamar mandinya ke kunci tadi guys bang coba cek CCTV tinggal maling yang belum bang ini ke kunci guys kamar mandinya nih kamar mandinya gue belum nemu nih ada dimana kayaknya disini tapi kamar mandinya ke kunci iya gak sih guys ini kulkas nih kamar mandinya ada di luar V oh kita belum boleh keluar itu mobil pasan dari tadi langat-langat mulu gue liat-liat baku telat gak enggak Kuinara Kuinara itu kok dari tadi ada mobil langat-langat mandi-mandir mulu ya siapa guys itu tadi ada mobil langat-langat itu siapa dia gak mau dia dong mobil yang sama yang tadi guys tuh muter-muter doang ajar bahkan itu mobil admin kata emang iya guys bener itu mobil admin temen-temen tuh dia cuma muter-muter doang guys ngapain dia ya gue tuh harus bersihin kamar mandi sih cuman i cannot leave this store iya nanti pulang ya enggak gue tahan tuh ilang dia guys admin sudah datang belum belum bukan guys mungkin cuman orang numpang lewat aja kali gak pernah mandi ini gak bisa dibuka kuncinya dimana ya bang coba mainin arcade gabut amat ya kuncinya ini ya oke ada kunci 3 eh gabut amat emang disuruh mainin arcade guys dikasir kali ya vi ini sebenernya kita tugas kita nungguin ini aja sih oh ini langsung ACT ya kali ya nungguin apa nungguin customer kakut amat sih nungguin customer main dinian kunci kamar mandi ada di pojok sebelah kanan deket rak bang pojok sebelah kanan deket rak kata emis pojok sebelah kanan deket rak rak mana ya tumpangan welcome rak sini gak guys ini gak ada ini lagi gimana sih kita disuruh beresin kamar mandi kamar mandinya kunci kamar mandinya aja gak ada gimana kita mau clean the bathroom coba alo rex gimana kita mau beresin kamar mandinya guys kalau kuncinya aja gak ada temen-temen loh gak boleh minum guys wah anggur sana gak boleh minum minuman yang ada di kulkas ya kulkas itu V itu mana guys itu mana itu katanya tamatin arcade dapet kunci emang iya guys emang iya temen-temen tamatin arcade dapet kunci jangan bohong lu ya hubungan anjir sebelum masuk kok kasirnya V eh suara apa itu disini guys donat ini mah soda gak ada kocak mana anjir gak ada gak ada guys gak ada kunci disini katanya katanya nama tim ini dapet kunci emang iya guys di samping bang itu di kanan mana kocak kanan kanan mana 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 jekin main gak apa bang katabu di bengkel yang deket sampah sir mana gak sih ini tong sampah mana kocak gak ada anjir adanya oven eh microwave harus dari arcade bang buat triggernya katanya nyantol di tempat soda ini gak guys buka ngeri ini gitu buka itu emang pentil sodanya gak sih guys apa bener harusnya harus namatin arcade dulu ya bukan bang di bawah mana guys mana sih kocak di bawah di bawah mana sih lu ada kustomer yang datang oh bentar ada kustomer hai kamu disini selama bang javier emm gak ada kocak eh jawab apa guys dia nanya hey babygold kamu sendiri itu dia hmm bilang apa ya iya aku sendiri atau tidak di belakang ada pegawai lagi satu apa dua guys satu apa dua teman teman hey babygold guys bang javier bang javier nanya kamu dia nanya dua aja bang dua bang no bang enggak enggak ada pegawai di belakang ada coworker itu kok di belakang eh aku belanja dia lagi belanja dari belakang aja guys jadi maling bang atau budi enggak budi dia mau keimpan maling eh oh lagi belanja lagi belanja jadi keribu guys admin tuh gone bro guys mana ada admin keribu gini itu admin fee mana ada kocek itu bang javier enggak sih guys pembaik bang javier itu baik teman teman itu ipun fee bener juga ya tinggi keribu mukanya gepeng anjir admin ini maling sih guys oh dia beli wine dia beli apohol ini aja pak kalau dimasukin satu wine ya pak ya dan dia pergi tanpa berkata apapun mundur mandir beli satu doang emang kamu gak pernah gitu Rizky mana guys eh bocak kunci mana kocak kuncinya ngibul ini soda eh eh mana bocak kunci guys ini apa nih siapa tadi yang bilang kuncinya ada di soda utah itu utah itu gak ada guys harus tamatin arket gak sih teman teman soalnya arketnya ini tentang kunci guys dikayu belakang soda bang loh harus ngomongin tiga aja nih kuncinya tapi disini belum ada wujud admin ya kayaknya kita harus ngelamatin arket dulu guys coba eh terus gimana kalau gue kabur ya kotak kalau gini oh shit oh shit oh shit oh shit eh setelah lagi ya dia tiba-tiba keluar dari situ gimana gue mau kabur coba spasi buat apa guys spasi buat apaan darah spasi buat apaan ya spasi bisa naikin sekejap ya oh bisa melayu anjir 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 oh anjir bisa lari kenceng banget liat oke dua tangan ya dua tangan dua tangan oke gue paham gue paham sekarang nah sini ternyata bisa lari guys gue perlu tau anjir 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 asli di maling nanti kayak aku minus 700 ribu tai emang emang bisa ada maling disini guys ntar gue lagi fokus eh belum puasa kan ya babi dia tuh suka tiba-tiba jumps ke depan pintu gitu loh kita lagi lari juga nah dapet oke anjir anjir mesti dua nih eh oke 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 Sekarang ke depan pintu Oh ini nih We'hhh Wack, 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 wack.. Ayo lu Eh? felt like exit-nya Hah, apaan guys, helikopter kah? Oh, nomor darah, nice Gimana cara ke bawahnya guys? Ah, kok makin murik ya segalanya? Baik, jangan, 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 jangan Oh, ini Sorak itu Oh, iya guys, bakal ada maling kalau kebanyakan main game Enggak, kocak mana, ada maling dari mana? Bang, kunci ada di samping rokok Oh, iya guys Mana nih, kocak kunci nih? Sigaret Gak ada guys, mana? Kocak kunci Ah, sekem, anjir, mana guys? Menangin arket dulu, nanti muncul kayu di samping rokok, V Ah, kita yang begini, anjir Kunci di tong sampah, bang Tong sampah mana guys? Tadi gue, gue denger dari tong sampah Tapi gak ada ya? I don't need to throw anything away Kuncinya di tong sampah belakang toko Oh, berarti harus keluar dong kalau gitu ceritanya Guys, temenin gue guys Gue takut guys Guys, temenin gue Temenin gue Temenin gue bisa keluar guys. Gimana ceritanya kita tiba-tiba bisa keluar teman-teman? Lah, pintunya kenapa kebuka? Bukannya pintunya ke kunci tadi? Hah? Pintunya bukannya tadi ke kunci guys? Lah, bukannya pintunya ke kunci tadi? Di maling bang, emang? Iya di maling guys! Emang ada maling, otak! Oh, ini wesnya nih. Bersinu-bersinu pake apa guys? Pake sabukah? Gak juga. Get up! Itu apa tadi guys? Itu apa tadi teman-teman? Itu di maling bang? Emang iya guys? Eh, kamu sudah bangun? Siapa nih? Brandon Kamu turu terus kata bang Brandon Kamu tau kan aku benci road trips Aku benci perjalanan Nah, itu apa-apa Tidur aja kalau kamu mau Tidur aja kalau kamu mau Ntar lagi stop kok Untuk bedroom break Pokoknya ada bunga kan? Itu flashback bang? Emang iya guys? Masuk ke arkad itu, V Hah? Itu tadi siapa guys? Tadi ada tiba-tiba ngebacok kita teman-teman Padahal kita lagi mau berisi WC ya? Pas kita tadi mau nyikat WC Itu mimpi kok Oh, emang itu tadi mimpi Pas kita di Di supermarket Aku akan tidur dulu ya Bentar Kata Brandon Kata bang Brandon Itu WC Itu WC guys Itu WC kan? Itu WC ya teman-teman ya Tapi kayaknya WC beda sama Yang tadi deh Bang Brandon Lu keliatan Iya Burik Oke Aduh Berapa lama aku udah ada disini ya? Ketiduran Merendan Oh, udah udah mulai jelas nih Kok lama banget pipisnya? Kok dia belum balik-balik ya dari pipisnya dia? Eh Keluar Pipis lama banget ya? Ikutan pipis gak? Masih ikutan pipis kali ya? Ketiduran pipis kali ya teman-teman ya? Eh Anjir ada pipis belakang juga Eh jangan ngintip ya Mau pipis dulu bentar Berendan itu kocak Berendan itu kocak Puan berando Mau nyipir-nyip Cukup kita panggila Handphone Teleponnya rusak Berendan Berendan Cek belakang kali ya guys ya Bang ente Bang amut Siapa bangut kocak? Belik Belik itu Siapa bangut Vi join bangut Bulan ini dapet apaan? Aduh bulan ini lagi belum ada apa-apa Brian Bentar Dapet jumpscare Itu tadi yang di arcade bang Vi Iya juga ya Brendan 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 Guys Brendan gak ada guys Let's show you welcome Brendan Brendan Kenapa ada labirin di belakang jir? Kok ada labirin guys di belakang? Temen ilalang Sim Brando Eurek Eh Brendan Eurek Anjir temennya Phoenix ya Belmedo Simnya jatuh guys Simnya jatuh disini temen-temen Dan di belakang Ada temen ilalang Ini arcade-nya bang Serius Diculik lah guys Brendan 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 Ada tas Kayaknya ada seseorang kehilangan tas ini Guys bang Dulu mau ngebahas ini gak ya temen-temen Ceritanya mungkin seru kali No pulang aja Vi Gak bisa guys Kuncinya Kuncinya di Brendan Bang Brendan Bang Brendan diculik admin Eh jalan-jalan adminnya yang kribo tadi guys Tentang ya Taman ilalang Tadi kalian inget gak sih Map-map ininya apa aja guys Warhouse ya pertama Ya udah itu etik Jalan-jalan sama lagi Bang-bang drum Basfi Oke kita jalan ya guys ya Kita ada di taman ilalang yang Robi Kenapa ada Robi disini guys Hei Robi Robi Dari mana kamu Kamu nyasarkan Robi Aku juga nyasar Namanya kita Roxanne sekarang guys Ya Ini yang mana Robi disini aja Eh itu apa nih Kacamata kah Kacamata Kacamata siapa ini Kacamata rusak Bang udah selalu loh Udah-udah ini apa nih Boneka Anak-anak kecil kan Menjatuhkan boneka ini Bang ikuti jalan Robi Robi malah ngikutin kita Bi kemana bi Coba tanya Robi jalannya guys Hello Wow ini ditutup Ada jalan tapi ditutup guys Berarti ke kanan ya Disini ini udah dibahas Bang-dram bang Oke ntar kita nobar guys Seperti biasa ya Jalan dulu Jalan dulu Hari ini sahur apa Fi Tadi sahur udang Nah so kam Berarti lu guys Berarti lu yang Robi bang Sembarangan lu Sini Robi Eh Hari kita ketemunya Robi Gak ketemu Miaw guys Koper lagi Kenapa ada koper jatuh lagi Disini ya Kayu kah guys Oh mobil Mobil lukas Buntu Bisa masuk gak Oh gak bisa masuk Gak bisa masuk lewat ilang Ini buntu Berarti jalan kesana Itu map arcade yang tadi Fi Cari jalan exit Emang iya guys Bang waspada sosok admin Kalau di map yang tadi Temen-temen ya Di arcade tadi Harusnya di pertama dia belum muncul Tapi kita gak bisa kesini guys Apakah ada jalan exit Wah kita bisa masuk ke lalang yang ini Bang exitnya ada di ujung Tapi kita gak bisa masuk guys Tuh Tuh kita gak bisa masuk Kita gak bisa masuk temen-temen Iya kita gak bisa masuk guys Laut mana kita masuk ya Oh ini Robi nih Coba kerumah dulu bang Ke barn lagi katanya guys Ke barn lagi Iya juga Tadi kan yang pertama itu barn ya Harusnya ada pintu masuknya ya Siapa tau ternyata exitnya Beran ada disini Tapi sejauh ini gue gak liat ada pintu exit sih Oke ini bukan guys Barang ini bukan Oh At the beginning of this up camera All work and production Conducting caravot mill Will says the coach Need to elect business Over the patient The owner of the family Can not afford to keep the mill Open and running Therefore it will be content To solve the stat Where they will enter The owner of the cell Binance of stomach cancer Oh Yang punyanya Kena kanker perut guys Gara-gara radiasi Oh ini jadi kayak ada Pemecatan massal gitu loh guys Pemakasal di Fabrik ini Tapi kita gak bisa masuk ke dalam Laut marah guys kita Si Robi juga gak mau ngikut kesini ya Gak ada jalan lagi Kemana guys Eh ini Robi nih Balik ke mobil aja bang Mobil udah saur Udah kimak Oh besok yang lanjutin game Yang ada Avril Niko gak Lanjut lanjut Eh tapi itu buat ini ya guys ya Buat abis tarawah ya Tengah kalah ngocok lagi jam saur Aduh gue balik ke mobil ya Soalnya buntuh juga sih tadi Gak ada apa-apa guys Iya kan ya Si Robi sini bi Dah Masuk Robi sini Gak bisa guys Kuncinya ada di dia Ada di Brandon Teman-teman kuncinya kemarin nih kita Lu main masuk-masuk aja lu Oh aku gak bisa kemana-mana tanpa kuncinya Brandon kamu dimana sih Tuh kan kita nyari akhirnya Bi sini bi Tuh kita harus nyari guys Mau gak mau Kuncinya tuh ada di belakang sini Kita harus nyari kunci mobilnya Dan disitu baru kita kabur Halo Rifail Coba ke WC cewek Tadi sih gak ada guys Bi disini bi NG welcome Pintu juga disini gak ada pintu ya Tadi kesana Ilalang jalannya buntuh semua Apa ada kunci Bang coba lewat kamar mandi cewek Sama aja guys Mau cek Cari gereja kosong Tadi ada gereja di ujung Cuman gue gak tau gimana cari ke gerejanya guys Sini bi Eh Aduh gak bisa masuk ya Gila gak bisa masuk Bang coba cek gedung ya Gedungnya di ujung Ini tadi buntu ya Kesana buntu ya guys ya Bang udah nonton Godzilla belum Belum Duiki Eh kalian udah nonton Godzilla guys Lewat jalan ke gerejanya V Oh Robby disini Lewat sini gak bisa ya Oh iya gak bisa nih Gue kira bakal bisa tembus Masuk labirin Ilalang Coba gue cek ya Apa janjian diantara Ilalang Ilalang ini ada jalan gak sebenernya Kita scan coba ya Gue scan dari ujung ke ujung guys Kayaknya ada deh jalannya Soalnya emang Ini tuh harusnya Gamenya tuh jadi labirin itu Bunda Bang V Ih seru kali Aku belum nonton Godzilla guys Nonton Godzilla Disini gak ada apa-apa ya Oh ini bener ada guys Siap siap temen temen ya Bi Kita harus bisa melewati ini ya bi ya Ayo Ayo bi Duh kiri kanan ya Kanan deh Wah gila kok gak hafal jalan ya guys Kok gak hafal temen temen jalan ya Apa itu Apa Bi Kenapa Bi Oh ikutin Robi guys Ikutin Robi Ikutin Robi Robi Ayo Bi Ayo Bi Kemana Bi Oh Robi tau jalan Ke kiri Kayaknya Robi guys Kiri lagi Temen 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 tem Bi Nggak kelihatan nyer Ya halo Intan Nggak kelihatan guys Bi, nggak ada lagi Bi Cari lagi Bi Johana Mar atau Man itu V Nggak tau Mar apa Man Man kali guys Ini mana KTP doang sih Ada kunci nggak? Nggak ada ya Johana mamanya Roxanne Emang iya guys Bi, so cari lagi Bi Bi Eh si Ruby mulai disini kocak Kenapa Bi? Ayo jalan lagi Bi Eh celana Baju Sempak, celana, baju Sampah Apa lagi Bi? Hah? Oh di gereja guys Gereja kosong kata kalian Our mission Tujuan dari gereja ini Oh iya ini Kepen gereja lah guys Ada pasturnya juga disini Oh ada teleponnya The course of the fire vision Buka setiap pagi jam 11 Jam 11 pagi Udah jai Let us guide you toward the reactiveness Udah Bi Aku udah baca ini Bi Ini celana Udah guys Nggak ada apa-apa lagi ya Jalan nggak li Itu gereja kultus sesat Emang iya guys Bi sini Bi Kemana lagi Bi Ah coba Ruby pimpin jalan guys Bayangkan kalian ada di Taman Ilalang ini Ya kocak dia Nggak bisa nunjukin jalan lagi Gue harus nyari jalan sendiri Bang itu pembunuhan asli Emang iya guys Real kah sesuai dari kisah nyata Bi kemana Bi Tunjuk jalan lah Stupid boy Sini kali Untung nggak Nggak Oh sini guys Sini sini Jadi kemana Gue tiba-tiba ada dirumah Guys gue tiba-tiba ada dirumah Dan Ada orang-orang Anasawa yang sangat mengerikan disana teman-teman Suara apa itu bang Kayak angin kenceng Bentar-bentar Bentar guys Bentar guys Gue eksplode dulu Ada Ada orang-orang Anasawa disana Tunggu Oh ini jalan tembus kesini Bebegik Anjir kenapa ada bebegik disana guys Eh inget ya Ini ada labirin lagi ya teman-teman ya Karena ada labirin lagi ya Gue cek rumah dulu Aduh gede banget rumahnya Masuk nggak guys Masuk lah ya Hah Radiasi Eh apa Bi Dia masuk Kocek Kok dia bisa masuk Gue nggak bisa masuk Bi Bi Guys Ruby kenapa guys Oh oke gue udah masuk Banyak darah teman-teman di rumah ini Ini rumah apa guys Judul apa Jangan dekat-dekat rumah ini Guys apakah ada seseorang yang tinggal disini teman-teman Apa ada seseorang guys yang tinggal disini Bi Enggak Ruby nggak mati guys Tenang aja guys Hah Ada basement Lampu bisa nyalain nggak Oh mati Coba gue ke atas lu ya Gue ke atas lu guys Eh sumpah ini game serem banget teman-teman Ini game serem banget ya Sumpah nggak bohong gue Game ini serem banget teman-teman Akhirnya nggak ngajih semua Buka Ini kebuka Maset Kekunci Oke ini nggak ada juga guys Iya jadet Gue nakal kali ya guys ya Katanya stay away from the house Tapi gue malah explore Aduh Oh cuma bisa dibuka tasnya doang Kita ke basement kali ya Kita ke basement kali guys ya Kita beraniin diri ke basement ya teman-teman ya Bang Ruby udah mati Emang iya guys Jangan dong Eh jangan matiin Ruby dong Ada kunci nggak? Nggak ada ya? Nggak ada guys Nggak ada kunci Nggak ada kunci Nggak ada kunci ininya Oke kita ke basement ya Bi Hah Shelter nuklir Sepeda Sepeda Ghost Rider anjir Bensi guys Hmm Ada pin Tapi listrik rumah ini katanya mati guys Nggak ada baterainya Bi Oh no Ah ini apaan guys No Ya bentar Bi ya Dah Kenapa Bi Oh Ruby Ruby kena beer trap guys Eh kemana dia Bi mau kemana Bi Ah Get up Apa ini anjing Miaw Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tamat kontak itu doang aja game-nya Guys, apakah ada ending bisa buka pintu ke bawah, teman-teman? Takat sih, apa masih prolog ya? Oh, itu masih prolog tadi, bentar-bentar Itu ada di mana, guys? Tiba-tiba bangun Itu tadi masih prolog, teman-teman, bentar Kita digurung Kita digurung, guys Kita kayak ditawan sama admin, teman-teman Aduh, perutku Apa yang dilakukan terhadapku? Oh, kita ditawan sama admin, guys, bentar-bentar Ember? TV? Kenapa admin baru kita nonton TV, guys? Admin, aku nggak mau ditubir Oh, sekarang udah ada saminan nih, tadi nggak ada Mana Robby, bang? Eh, Robby sus nggak sih, guys? Dia yang... Dia nyuruh kita ke rumah ini, teman-teman Udah kita bukain, badal Ufi, aku takut sama admin Aduh, kunci gimana nih, ya? Gimana mau keluarnya, guys? Dikunci ya sama admin, co Bang, ini tempat granny Oh, iya, mirip ya Mirip, guys Kata yoga semur tahu admin sudah datang Eh, kita dikurung tapi sama admin, guys Gimana cara keluarnya, ya? Ada hall, bang Emang iya, guys? Mana kocak? Nggak ada lobang di sini, emang ada lobang? Tadi ada hall, bang Mana, guys? Mana ada hall? Celah-celah TV adanya Seri itu wawancara pembunuhan relive Emang iya, guys? Atas kiri, V? Ini gak? Atas kiri sini, guys Yang kiri, yang kemana? Oh, ini Ini ya? Oke Oke, guys, nice Korek on you, mudflash Tapi harusnya admin ada di luar, guys Tuh, koloset Bentar, bentar, bentar Ntar, gue belum siap Gue belum siap akan semua ini, guys Gue belum siap akan semua ini, teman-teman Bentar Ini lampunya bisa dimatiin Bisa dinyalain Guys, ada dua pintu, guys Lewat koloset apa lewat sini, ya? Guys, ada dua pintu, guys Lewat mana, teman-teman, ya? Lewat mana, guys? Lewat mana, guys? Lewat sini apa lewat sini? Apakah ini kisah nyata, V? Gak tau, kata mereka kisah nyata, nih, guys Kloset, bang Kloset Kloset, ya Kloset, ya, guys, ya Fas bunganya jantung, V Emang iya, guys Gak liat kloset, ya Gak liat kloset, ya Gak liat kloset, ya, biasanya Sia, ada apa-apa, ya? Hah? Kenapa ada kursi bawahnya? Bolong, anjir Kursi bisa, ya? Suara itu, guys Suara itu, Tuan-tuan Bang, baca dulu suratnya Wujudan Naik, save up, doktor Menyerang lagi Mill Creek Oke The grocery license sign of the incumbent Haurantos Police force sign is at once again Sekali lagi After the six in what can now be concerned Undeanably connected Series tentang penculikan From late night shop And 24 hour restaurant Across the large portion Of western Oklahoma Kayaknya Orang yang diculik ini, guys Orang yang tadi kita awal-awal Jaga convenience store Tadi, teman-teman As last of Naik Umur 34 tahun Debra Kopiske is the latest victim Of the notorious Nike Sieve Abductor Datas kondilat presence Interviewing our community Over the last four weeks Trong inikilator The unrelated season Three location show video Evident the same Abductor Katanya Pas dicek CCTV Orang yang sama Menculik Orang-orang ini, guys Yang berarti si Admin bertopeng ini Pertama Cara menculiknya tuh Sama semua, guys Katanya pegawainya Selalu sendiri di sieve malam In the death of Nike And was converted by the asylum Dan biasanya didatengin Sama penyerangnya Setelah penyerangnya Mengonservasi Berarti mau bilang tadi, guys When the venue was at the period Of little noto business The victim were assaulted Via blown object Oh, dipukul pake Apa? Benda tumpul, guys Makanya dia baunya palu Tadi, kan? Before rendered immobile Orang yang ke sana Binggin di mafad From the store Waktu ingin di mafad Vehicle Talk only three moment Of video evidence Ada tiga bukti video, guys I've been proud The point of the incident Finally concept That this string of kidnapping Would likely Alperformed By the same asylum Diserang oleh satu orang Yang sama, guys Jadi dia ini Emang tukang Nyulik orang, teman-teman Jadi dia Serang tuh Dia pake ini Benda tumpul Nah, si next shift Abductor ini Badannya selalu Badannya besar Dan seorang pria dewasa Diasumsikan Umurnya sekitar 30 tahun Tingginya Enam Enam inci, ya? Ya, enam inci Empat kaki, gak? Enam, enam kaki Enam apa, ya? Enam apa, ya, teman-teman? Enam sempet Dan beratnya sekitar 250 pound 250 pound Berapa kilo, anjir? Verify order Of the asylum Asylian Di table concert During the assault Via maxif burlap 6 feet, bang Fit tinggi banget 6 6 kaki tinggi banget, guys Tinggi banget, 6 kaki Berapa meter, anjir? Bang, mas Javier Admin ya, katanya Curiga karena dia nanya-nanya Bener juga Apolah, ini kayak ternyata Sement warna Di selain apa, ya Digambar sama polisi, guys Tadi yang gambar itunya, tuh Ada jam Alarm Eh, cara matinnya gimana? Oh, di-scroll Di-scroll, guys Admin, guys Admin, guys Admin, guys Admin, guys Admin, guys Tunggu, admin Oh, laku Tunggu, ketauan, ketauan, ketauan Wah, ketauan Guys Ada detektor cahaya, temen-temen Di sana Di sana ada detektor cahaya, guys Oh, dia di sini Dia di sini, guys Kalau gue kerup-kerup Dia ada di sini Kalau gue kerup-kerup Di bawah ada bang Ada apa, guys? Oh, jebakan Bukan detektor cahaya, Kak Oh, ada trap Katanya ada trap, guys Oh, itu, anjir Tuh Gue lihat Ini kursi buat apa, ya? Gimana cara lewatinnya, guys? Tripwire Wah, harus dipotong pakai tools Tempat apa ini? Oh, bisa sembunyi Bisa sembunyi, guys Bisa sembunyi Dia di sini, dia di sini Dia lagi jalan Oke, jauh Dia jauh, guys Gue dengar step dari kiri Step dia dari kiri, guys Apunya matiin, guys, ya? Hah, ditutup Apunya matiin, guys Ini apa kocak emergency gas system Ada emergency gas system Gue gak tau buat apa Pintunya dikunci, guys Pintunya kebuka Eh, dinyalai lampu, ya? Oh, gak ada tempat kita tadi yang awal Oke, ini tempat kita awal tadi, guys Gue kayaknya harus nyari tang dulu, teman-teman Bang, dipencet Emang itu kita pencet, guys? Gak mau nyari tripwire dulu gitu, kalian? Keluar gas Keluar gas dari sini, guys Buat apa? Kepala orang Dia ke sini Dia ke sini Dia ke sini Gita-gita 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 Gasta Gapa naman Ganda-gayim Gitu Gila Suara apa itu guys Gimana buat Ancik dan Arbear Trap Dan Arbear Trap Ancik Gue membuat batu Ini buat distraksi Batu distraksi Dia naruh Bear Trap Ancik Dia naruh Bear Trap Oh itu dia Itu dia lewat Tadi Tuh ada Bear Trap Gue lebar coba ya Gue naruh pocak Tuh ada Bear Trap Di sini nih Tuh Tuh Gue harus pakai wopeng Cari wopeng coba guys Veteran suara Ada veteran suara guys Gue dapat veteran suara di kanan Tadi saya tempat sempingi juga Jam ini Jam ini Seting ke jam sembilan guys Harus aku ingat-ingat guys Matlock Waduh kodenya gak tahu lagi Kodenya berapa ya Kodenya gue gak tahu berapa Kodenya gue gak tahu berapa guys Tapi dapet peluru tadi ya 4769 Berapa ocak Berapa guys Berapa guys Berapa guys kodenya Berapa guys kodenya 7363 Ya bener lo Jangan bohong gak Ah kibul kadal Eh jangan bohong Jangan kibul dulu guys Jam ini selalu keset jam sembilan Setiap jam sembilan Kayaknya dia bakal kesini temen-temen Vitu batunya dilempar ke jam Biar pecah Oh batunya jauh banget lagi sekarang Tolol pengaruh anjir Pengaruh kocak Gue pengen jalan Cuma dia pasti kesini nanti temen-temen Bang lihat bawah Bawa berapa guys Mat berusia anjir Kodenya berapa guys Batu lempar ke biletrap Gak bisa harus pake obeng katanya Cuma nih Gak boleh mereka trepen Disini Disini guys Disini 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 Ajir Ajir disini Oh nilai suara Kodanya 4262 Desi welcome Kodanya nomor telepon gereja tadi TV berapa TV berapa anjir Berapa anjir Berapa anjir Berapa anjir Terima kasih Berapa guys 4862 ya 4862 guys 4962 gitu 4962 gitu guys 4962 gitu 4262 bang Coba ya 4262 4262 4262 Maafi gak kelihatan 5162 4262 242 6262 4262 6262 Bener guys Buat apa guys? Buat apa teman-teman? Buat buka fan V Oke, ayo Kita lucutin ini dulu ya? Beertrap ya? Lucutin Beertrap dua kali Oke, Beertrap kali gue lucutin ya Kita buka fan guys Nahis Nice Tunggu ke atas lagi nih ya Tunggu ke atas lagi nih ya Tunggu ke atas lagi ya Udah gak ke atas guys Oke, gue masuk Oh ada oksigen Baru tanah apa sih dalam? Banyak tanah apa sih dalam guys Tunggu ke atas lagi Tunggu ke atas lagi dalam waktu ke atas lagi Makanlah ini guys Makanlah ini Makanlah ini Mati aja Bang gajah matiin dulu? Emang harus dimatiin guys? Dua hari lagi sisanya mokat di oksigen ini midip granny ya tapi ya beda tempat beda tempat lagi kita dikurungin di tempat yang berbeda ada hall kah? ada hall kah teman-teman? apa anjir? nooo aku ingatin dari sini guys itu dia ingatin dari sini anjir guys dia ingatin dari sini tombol emergency-nya jangan dipencet V berarti iya ya soalnya inget gue tadi gak harus dimatin lagi guys jadi kita nyerang dia ingatin dari sini tuh liat tuh ngintip bang cari batu kanan bawah ini gak mau cari ssss mre gak ada ya di mre gak ada guys ya kita jangan dipencet kemercensi guys jangan dipencet kemercensi ya tapi gue gak ngeliat ada celah sekarang guys udah gak ada hall lagi Gak ada guys Bang ember dipindahin Gak bisa lagi Gak bisa Gak bisa dipindahin ya Gak bisa guys Di mana ya Di atas bang Bang mau cara klaim rollnya gimana Tadi gak bisa kata halal Oh ya tanya moderator coba Di atas juga gak ada guys Bang liat kanan bawah Tontonannya Putin gacor juga guys Dia masih ngeliatin kita itu guys Tunggu ampe admin pergi bang Oke 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 apakah emang dia mau pergi ya Emang dia bakal pergi guys Enggak dia gak akan pergi Dia gak akan pergi guys Eh kok gue berdarah Kok gue makin berdarah Kok 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 Guys Kenapa ini Guys Kenapa ini Semakin gue klik semakin berdarah Itu subtrust Oh iya guys Oh kita kehipnotis Gara-gara ngeliatin tv Berkorban Oke yang Oh myya Oh myya Oh my God lender Oh myya Oh myya Oh myya Mati Eh, tapi gue ngingingan gitu dah guys Aduh, gak bisa loat game lagi Gue penasaran sih kalau misalnya tadi kita Matiin dulu oksigennya terus kita keluar Kayaknya bisa kabur deh guys It's time to drum kah teman-teman? Stay out of the house Oke, it's time to drum kah teman-teman? Dan sholat subuh guys It's time to drum kah teman-teman? Oke, kita lihat-kita Jangan pernah masuk rumah ini Gue malah masuk ya, kocak Malam memang ngeri-ngeri sedap Kita tidak perlu bangun pagi untuk berangkat kerja Tapi di sisi lain selalu ada cerita mengerikan Yang membuat kita takut Misalnya saja salah satu cerita yang cukup terkenal adalah Dengan palu dengan matangannya Kita sebut The Butcher Tiba-tiba saja datang mengejar Dan sekencang apapun Debra berlari The Butcher berhasil mengejar Dan kemudian memukulnya dengan palu Membuatnya jatuh Tak sadarkan diri Namanya The Butcher Hasling Slasher Bang like Oh iya, memberikan like Memberikan like Ini kolok nih Enkrolok tadi kita ditinggalin guys Masuk ke dalam sana Nah ini Robby tuh ternyata sus Berpikir Brandon ada di dalam Roxane ikut masuk Roxane menuruni tangga basement Dan mendapati kagi dogi tersangkut di perangkap hewan Setelah dilepaskan Setelah dilepaskan Dogi berlari ke atas sambil menggonggong Menuntun Roxane untuk mengikutinya Namun Beberapa jam kemudian Roxane tersadar dan mendapati dirinya tak adanya Namun dia berhasil mengeluarkan diri dari kandang itu Dengan mulai menjelajahi rumah The Butcher Menjadi jelas bahwa The Butcher adalah seorang serial killer Ketika Roxane menemukan mayat salah seorang korban tertelungkup di atas kasur Dengan sebuah catatan ditinggalkan di dekatnya Melalui catatan itu Sang korban menjelaskan bahwa The Butcher kerap kali mengurung mereka di dalam kandang yang terletak di luar Dan membiarkan mereka menggigil sampai lemah Ketika saat itu tiba The Butcher akan datang untuk mengakhiri mereka satu persatu Nah korban yang menulis catatan ini Sempat berhasil kabur dan bersembunyi di area ventilasi Dimana selama beberapa hari ke depan Ia berusaha mencari jalan keluar Menurut pengamatannya Ada yang tidak beres dengan otak The Butcher Terbukti dari bagaimana setiap beberapa jam sekali Ia akan lupa dengan apa yang hendak ia lakukan Setelah menjelajahi rumah itu Sang korban menemukan revolver dan mencoba menggunakannya untuk menghancurkan gembok pintu keluar Namun sayangnya gembok itu tidak bisa dihancurkan Dan suara tambakan malah memancing perhatian The Butcher Yang kemudian coba dibunuh oleh korban dengan revolver Tapi itu tidak membunuhnya Di titik inilah The Butcher memukulkan palu pada sang korban Dan membiarkannya mati di kamar sebagai akibat dari penderahan Untuk berjaga-jaga, Roxanne mengambil revolver yang terjatuh di lantai Dan mengikuti cara yang dituliskan oleh si korban tadi Masuk ke dalam ventilasi agar terhindar dari pengawasan The Butcher Di tengah perjalanan, ia tidak sengaja melihat Brandon tanpa busana sedang terikat Dan diancam oleh The Butcher dengan menggunakan gergaji mesin Awalnya Brandon mengira ini semua adalah prank Namun setelah memahami situasi yang sebenarnya terjadi Ia mulai memohon-mohon untuk diampuni dan berjanji akan diam Sayang di saat itu juga, The Butcher segera mengakhiri hidupnya Tidak memberikan Roxanne pilihan lain selain pergi mencari jalan keluar seorang diri Dalam upaya mencari jalan keluar, ia bukan hanya harus menghindari pengawasan The Butcher Melainkan juga menghindari pengawasan seorang wanita tua di kursi roda Kita panggil wheelchair lady yang akan berteriak jika menyadari keberadaan Roxanne Mulai dari titik ini ke depan, tergantung dengan apa yang kalian lakukan Dia makan di akhiri dengan 4 ending berbeda Roxanne berhasil membuka pintu keluar dan segera melarikan diri Namun di saat dia berjalan di tengah-tengah ladang jagung The Butcher mengetahui keberadaannya Memaksanya untuk berlari sekencang mungkin menuju rumah trailer yang lampunya menyala benderang Saat berada di dekat rumah trailer itu, The Butcher tiba-tiba saja berhenti mengejar Memberikan Roxanne kesempatan untuk mengetuk pintu dan meminta pertolongan Pintu dibukakan dan rupanya pemilik rumah trailer itu adalah pria kribu sama yang 9 hari lalu Datang ke toko quick mart dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan terhadap Debra Sang kasir toko sus malam Sebelum bisa masuk ke dalam, Roxanne mengalami sakit luar biasa di perutnya dan memuntahkan darah Mengeluarkan makhluk kecil menyerupai cacing dari mulutnya Oh, si Roxanne juga tiba-tiba muntah darah, anjir Roxanne berhasil mendapatkan akses menuju bank rumah The Butcher Yang tanpa disangka-sangka mengarahkannya pada sebuah fasilitas penelitian Tempat babi mutan terlihat sedang sibuk memakan tubuh manusia Setelah menyelidiki lebih jauh, Roxanne tahu bahwa ini adalah fasilitas penelitian Yang berada di bawah naungan CFV Singkatan dari Church of the Father's Vision Sekelompok kultus berisikan orang-orang penyembah makhluk aneh Yang tidak diketahui secara jelas Salah satu catatan penelitian mengungkap bahwa para ilmuwan telah melakukan eksperimen dengan radiasi selama beberapa dekade Mengikuti arahan dari seorang pria yang sedang terluka parah Roxanne mengaktifkan sistem penghancuran dan melarikan diri dari fasilitas itu Sembari menghindari serangan The Butcher Di tengah Roxanne melarikan diri menuju jalan keluar fasilitas Ledakan dasyat terjadi Menghilangkan kesadarannya Saat tersadar, Roxanne mendapati diri berada di rumah sakit Dan dokter yang merawatnya memberitahu bahwa ia telah kehilangan kesadaran selama beberapa hari Setelah mengalami sebuah keselakaan Namun beruntung keadaannya akan membaik seiring dengan berjalannya waktu Malam itu ketika Roxanne sedang menonton televisi Ia tiba-tiba memuntahkan darah Mengeluarkan makhluk menyerupai cacing dari mulutnya Sebelum kemudian jatuh pingsan Tersadar kembali Ia mendapati seluruh bangsa rumah sakit bermandikan warna merah Dan tidak ada seorang pun di sana Hanya ada sejumlah kantung telur organik berdenyut yang tumbuh di lantai Ranjang dan di langit-langit Roxanne mencapai pintu keluar dan berakhirlah game Stair of the House Eh tapi masa ujungnya mati semua guys Apa kita udah dimasukin terus pantai ya sebenernya ya Roxanne berhasil mendapatkan akses menuju bank rumah The Butcher Dan membuka pintu merah yang mengarahkannya pada lorong panjang Perjalanannya kemudian terhenti ketika ia melihat segumpalan daging di tanah Dan tiba-tiba saja diserang oleh The Butcher dari belakang Saat tersadar ia mendapati dirinya terikat di sebuah ruangan penuh darah Dengan The Butcher dan gumpalan daging menyerupai monster berdiri di hadapannya Monster itu segera melahap Roxanne hidup-hidup Pengorbanan akan berulang kali muncul Cucian yang sedang didorong oleh The Butcher melalui koridor merah Kata pengorbanan akan berulang kali muncul Dan begitu ia mencapai pintu di ujung lorong Layar menjadi gelap Dan suara jeritan terdengar Semua ini berawal pada tahun 1980 Ketika sekelompok ilmuwan melakukan eksperimen pada hewan Untuk mencari potensi dalam otak mereka Eksperimen ini disebut sebagai Project Jolie Dalam eksperimennya itu Para ilmuwan menggunakan elektroencefalografi Alat yang digunakan untuk mempelajari gambar dari rekaman aktivitas listrik di otak Setelah disandingkan dengan hewan lain seperti kelinci dan babi Monyet disimpulkan sebagai hewan yang bisa bertahan dari eksperimen tersebut Melihat kenyataan ini Para ilmuwan memiliki ide gila Bagaimana jika mereka membandingkan otak monyet dengan otak manusia Demi mendapatkan kesimpulan Untuk itu dibawakanlah sekelompok manusia Yang entah ingin ikut secara sukarela atau dibaksa Sebagai test subject Eksperimen mulai dijalankan Dan seiring dengan berjalannya waktu Satu persatu makhluk hidup Mau itu manusia ataupun monyet Menjadi sangat agresif dan menyerang para ilmuwan Eksperimen berakhir dengan kekacauan Dan banker yang digunakan untuk menjalankan eksperimen itu Kini dipenuhi dengan hewan-hewan mutasi Dan manusia yang otaknya sudah tidak beres Mereka membentuk sebuah kelompok kultus dengan nama Church of the Father's Vision Atau CFI Dan diketuai oleh seorang pria pengkotbah Yang disebut sebagai Father Bersama para pengikutnya Father percaya bahwa mereka harus memberikan pengorbanan Berupa daging manusia atau hewan Kepada makhluk-makhluk aneh Yang mereka yakini sebagai Tuhan Makhluk-makhluk aneh yang mereka sembah Sebenarnya adalah hewan-hewan mutasi Hasil kegagalan eksperimen Dalam Project Jolie CFI sendiri melakukan prekrutan anggota baru secara paksa Terbukti dari catatan yang ditinggalkan oleh Pastor James Rekan-rekan kerja dan temannya tidak lagi ingin berbicara padanya Dan bahkan di saat ia menyantap makan malam bersama keluarga Sebuah peluru ditambahkan ke dalam rumahnya Setelah mengetahui tentang sejarah terbentuknya CFI Mari kita membahas The Butcher The Butcher yang tidak diketahui identitas aslinya Tinggal bersama Wheelchair Lady Dia kini sebagai ibu kandungnya yang sedang sakit Di sebuah rumah pertanian di Oklahoma Yang tanpa ia sadari Terletak tepat di atas bunker CFI Awalnya ia adalah seseorang yang sangat taat pada agamanya Namun karena bosan tak kunjung mendapatkan jawaban atas doanya Mungkin doa untuk kesembuhan ibunya Ia pun beralih pada kelompok kultus CFI yang memperbarui keyakinannya Mengajarinya rutinitas baru Dan sebagai bagian dari keanggotaan baru Ia dijadikan sebagai penjaga Tuhan mereka Tuhan yang ia sembah akan kita sebut sebagai mutan Untuk itulah ia memiliki misi baru sebagai The Butcher Untuk menculik manusia dan mengorbankan daging mereka pada mutan di bunker Meski tidak dijelaskan The Butcher kemungkinan terinfeksi mutasi sama yang diakibatkan dari kegagalan eksperimen Project Jolie Memungkinkannya untuk memiliki kekuatan melebihi manusia biasa Peningkatan daya tahan Dan penyembuhan regeneratif Inilah yang menjelaskan salah satu catatan dari korban The Butcher Yang mengatakan bahwa The Butcher entah kenapa memiliki kekuatan yang sangat tidak masuk akal Dan bahkan tidak mati ketika tertembak revolver Namun di sisi lain Mutasi dalam tubuhnya juga memberikan efek samping berupa penurunan fungsi kognitif Membuatnya sering lupa dengan apa yang hendak ia lakukan beberapa jam sekali Awalnya The Butcher dapat memuaskan mutan dengan main manusia atau hewan ternaknya Namun setelah beberapa waktu Mutan menginginkan daging segar Memaksa The Butcher untuk mulai melakukan penculikan Dimulai dengan orang-orang Tunawisma yang dapat dengan mudah ia bujuk ke rumahnya Namun karena Mutan tidak menyukai daging para Tunawisma Dasar milih-milih The Butcher pada akhirnya memutuskan untuk menculik orang-orang yang bekerja di shift malam Dimana biasanya ia mengawasi mereka melalui mobil van putih Dalam aksinya ini ia juga dibantu oleh tetangganya Pria kribu yang kemungkinan juga adalah pengikut si Efi Semakin banyak ia melakukan penculikan tanpa ketahuan oleh pihak kepolisian Semakin ia percaya bahwa ini semua berkat kekuatan Tuhan baru yang ia sembah Si Mutan Orang-orang yang menjadi korban The Butcher akan dikurung dalam sebuah kandang Entah di dalam rumah ataupun di halaman belakang Untuk kemudian dibiarkan mati kelaparan Atau jika tidak dibunuh Tapi saat mereka diculik dan kehilangan kesadaran Tubuh mereka dimasukkan parasit yang dapat menyebabkan halusinasi dan membunuh secara perlahan Inilah juga yang terjadi pada Roxanne Ketika ia mendapati diri terkurung dalam kandang Ia merasakan rasa sakit luar biasa di perutnya Dan itu sebenarnya disebabkan oleh parasit Pada akhirnya nasib Roxanne ditentukan dari ending mana yang kalian dapatkan Dalam escape ending Roxanne berhasil melarikan diri dari rumah The Butcher Namun berakhir di rumah trailer milik pria kribo Yang adalah rekan kerja The Butcher Sebelum bisa masuk ke dalam rumah itu Parasit di dalamnya telah menginfeksi seluruh tubuhnya Dan sebagai akibat dari itu Ia memuntahkan darah dari mulutnya Mengeluarkan makhluk kecil menyerupai cacing Tentu setelah itu ia akan mati dan dipersembahkan pada mutan Dalam mother ending Roxanne diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit Tempat ia mengalami halusinasi Melihat telur organik berdenyut di mana-mana Sebelum kemudian keluar rumah sakit Kemungkinan ending ini menjelaskan Bahwa Roxanne akan menjadi induk dari telur organik berdenyut Yang bermunculan di rumah sakit Seperti judul endingnya Mother Karena telur organik berdenyut itu muncul dari muntahan mulutnya Dalam rebirth ending Roxanne dipersembahkan pada mutan Untuk dijadikan santapan Begitu pula dengan sacrifice ending Jadi begitu lagi saya dibawakan Dalam game stay out of the house Ini disgusting banget guys Gue kemarin main sama Brando udah kena Act Restricted Masa main ini kena Act Restricted lagi sih? Guys masa gue main ini Act Restricted lagi sih? Ini langgaran banget channel gue Act Restricted ya? Ternyata isinya bad ending semua temen-temen Berarti besok mungkin kita masih ada Cilakar satu lagi sih guys Masa ada Indonaki Tunnel Ada Christmas Massacre Tapi masa Eh gue takut guys Santaklosnya serem banget anjir Guys ini yang Santaklos serem banget dah Sama ada Apa ya? Tunggu lagi ya? Ini nih Kelinci pembunuh di rumah guys Ini serem juga nih anjir Ini serem juga guys Hentai first of all Eh Daniel makam ya Kalau gitu temen-temen Hari ini Kita telah menamatkan Saur hari Keberapa ya? 22 kali guys Hari ke-22 Sebentar lagi ya temen-temen ya Udah sisa 8 sampai 9 hari lagi guys Satu minggu dikit lah Satu minggu lebih Kita akan berpisah Dengan bulan Ramadan Kalau gitu temen-temen Udah jam 5 Kita hari ini sampai sini dulu aja guys Buat next game Mungkin biar gue aja nentuin ya temen-temen ya Enaknya apa? Enaknya apa? Karena Udah sisa sebentar lagi juga Gue untuk menemani Saur horor kalian Itu udah akan kembali lagi guys Kalau kayak gitu ditanya ya Caregiver V Oh iya masih ada caregiver ya guys ya Iya juga Oh ringan masih ada Eh kurang mulut Masih ada caregiver ya temen-temen ya Ini katanya serem juga nih Kita coba kali ya nanti guys ya Yaudah kalau gitu temen-temen Selamat beristirahat Buat yang tadi udah Saur Lancar-lancar ibadah puasanya Sedikit lagi guys Kita Menuju Lebaran ya Holokukun bang Holokukun buat Saur Oke gak guys Ntar gue cek dulu deh Kalau holokukun ya V sumpah ini pasti kangen nonton lo Sambil Saur Insya Allah kita ketemu lagi sama Ramadan Tahun depan ya temen-temen ya Kalau kita dikasih umur guys ya Semoga kita semua sehat-sehat terus temen-temen ya Biar bisa ketemu sama Ramadan tahun depan Tapi tenang kita masih punya sekitar 9 hari lagi Untuk Saur bersama Kalau gitu gue pamit undur diri dulu temen-temen ya Sampai jumpa Di sesi streaming berikutnya guys Masih ada sesi Ngabuburit Buat One Piece kan masih ada 2 karakter lagi Dan masih ada Toewewew setelah Tarawee guys ya Bang ada live Ngabuburitnya Ada-ada-ada One Piece nanti ya Kalau gitu sampai jumpa temen-temen Aku pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye